selamat pagi dan shalom bapak ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam Renungan Harian Torayah edisi Jumat 29 April 2022 sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini kita melandasi dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Bapak kami yang ada di surga, terima kasih Bapak di surga atas waktu yang indah yang boleh kami nikmati pagi ini Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan saat ini Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami kami akan membaca dan merenungkan firmanmu tolong kami ya roh kudus supaya kami boleh memahami firmanmu dengan baik ini doa kami di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan jurus namat kami Haleluya, Amin Pembacaan kita pada pagi hari ini adalah dari kitab Lukas pasal 14 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14 dibawah judul perikob siapa yang harus diundang dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya amin firman Tuhan Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan tema perenungan kita pagi hari ini yaitu harus rendah hati Sipatuki Umpa Madiungan Pena Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan saat seseorang memperoleh penghargaan dalam bentuk apapun biasanya orang tersebut akan sangat senang karena hal itu menunjukkan kemampuannya dan sebagai upah atas kerja kerasnya tapi kadangkala penghargaan membuat seseorang menjadi tinggi hati menurut Yesus saat kita melakukan perjamuan maka yang perlu kita undang bukanlah orang kaya dan terkenal atau kerapat kita sendiri dalam ayat yang 12 karena jika kita melakukan itu memang akan menyenangkan dan menguntungkan tetapi akan lebih baik dan berarti jika mengundang orang-orang yang tidak bisa membalas pemberian kita karena merekalah yang lebih layak menerima belas kasih kita ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14 saat kita menunjukkan sikap tidak membeda-bedakan orang dan latar belakangnya seperti status pendidikan keluarga maka Tuhan menjanjikan berkatnya ayat 14 oleh karena itu selaku anak-anak Tuhan janganlah mengejar prestise karena ingin dihormati banyak orang dengan memuaskan diri kita sendiri tetapi lebih baik kita memikirkan cara terbaik sambil melayani mereka yang tidak mampu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan mengapa kita harus rendah hati? karena Allah telah mengorbankan dirinya untuk mengundang kita Allah telah merendahkan dirinya menjadi manusia dan berkorban di kayu salib agar kita bisa diselamatkan oleh karena itu patutlah kita mengucap syukur dengan meneladani dia dan melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita jika kita tetap setia menjalani hidup kita dengan penuh rendah hati terhadap Tuhan dan sesama maka Tuhan akan memberikan kita hikmat dan kekuatan terpujilah Kristus Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang ada di sorga terima kasih atas firmanmu pagi ini yang sudah mengajarkan kami untuk senantiasa hidup dalam kerendahan hati dan senantiasa menjaga kekudusan hidup kami di hadapanmu Beri kami kekuatan dan hikmat untuk terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami masing-masing serta senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami Ya Tuhan kami akan memulai aktivitas kami Tuhan berkati kami semoga kami menjalani dengan penuh sukacita Inilah doa pengharapan kami Ampuni salah dan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru selamat kami yang hidup Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!